Hai Hei Hai gimana kabarnya Oke jadi ceritanya di Ragnarok mobile sekarang tanggal 12 bulan 3 tahun 2019 banyak sekali event yang ada di Ragnarok ini sumpah ini adalah kacau sih eventnya banyak banget gitu jadi ada satu event yang pertama sebenarnya ada banyak event-event pertama kita harus membunuh injustice Nah kenapa injustice soalnya dia nge-drop di event ini dia nge-drop barang yang namanya medal-medal gitu Nah yang mana membuat kita kesusahan mencari support untuk injustice untuk hunting-hunting injustice banyak yang kita rubah dari segi equip kita ganti yang namanya domex belum ada kartunya sih aku kayaknya harus nyari kartunya tapi belum punya jadi yang jelas ini aku ganti domex elemen jadi aku ganti elemen api terus kayaknya untuk sih untuk hunting di untuk farming di injustice kita perlu yang namanya ini fantasy visok bintang tiga jadi ini bener-bener perlu dan damage kita udah mepet banget 82.129 sedangkan HPnya injustice adalah 82.000 udah mepet banget udah nggak bisa kita otak-atik lagi kecuali kita punya kartu untuk melawan si injustice ini yang mana kita nggak punya jadi kita terpaksa pakai yang namanya visok gitu food bintang tiga biasanya soalnya di hunting di Anulian aku nggak perlu food tapi khusus di event ini yang mana membunuh injustice kita bisa mendapatkan pouring celebration jadi kita harus mau nggak mau harus terus rubah strategi terus Oh ya terus jangan lupa ada satu lagi event yang namanya ini fitur sign-in ini fitur sign-in ini dia bakal ada pada 13 Maret jadi 13 Maret 2019 masih besok sih kalau di waktu dimana aku nge-record jadi ceritanya ini adalah fitur sign-in yang mana detailnya mana sih detailnya sebenarnya aku punya discord bentar jadi ceritanya pada tanggal 13 Maret 2019 akan ada satu fitur baru yaitu fitur sign-in dimana di dalam satu bulan kita bisa mendapatkan item ketika kita melakukan login setiap harinya gitu jadi by the way fitur ini bakal ada tanggal 13 dan ini bisa disunggah jadi setiap kita login kita akan masuk ke satu buletan gitu dan setiap hari akan ada reward reward yang nggak tahu nih rewardnya bakal kayak gimana kayaknya bagus loh kayaknya nih kayak gini hadiahnya sebenarnya agak sedikit lumayan setengah bulan premium gratis kita bisa dapet premium terus kita bisa dapet apa redeem shop warm winter head headdress jadi kayak costume Thailand headdress Holy Spirit weapon skin ini berarti apa tuh kayak ano ya mungkin kostum senjata widih dan tiap-tiap senjata ada kostumnya nggak buruk sih biar senjata kita agak lebih ada kostumnya dikit jadi kalau kalian rajin login dan diusahakan bisa login setiap hari kalian akan mendapatkan kostum kayak gini-gini dan kostumnya juga ya ya gitulah baguslah lumayan jadi intinya kalau kalian rajin login setiap hari tanpa putus kalian bakal mendapatkan reward jadi kayaknya bener-bener nggak boleh putus sih kalau kalian eh nggak skip sehari aja kalian nggak bisa dapet yang D30 nya gimana D30 adalah sakuramun kostum jadi waduh wih deh aksesorisnya lumayan jadi gitu jadi aksesorisnya juga Oh back ini back sumpah bagus jadi pokoknya intinya nggak boleh ke skip satupun gitu tanggal 13 guys mulai tanggal 13 jadi dan usahakan kalian login ke karakter utama menjadi jangan pertama kali jangan login ke karakter tuyul bahaya banget bener-bener bahaya untuk sekarang ini jadi usahakan ketika kalian hari pertama eh maksudku di dalam satu hari baru kalian mau login login lah ke karakter utama kalian jadi usahakan jangan login ke tuyul dulu untuk pertama kali login di satu hari gitu sih terus kenapa kita bolak-balik soalnya kita ngabisin Monster Watcher karena mudah tak udah tak enam kali nih kalau nggak diambil sayang satu juta setengah experience Oke jadi ada akan ada banyak event salah satunya ini bikin bikin sign-in sistemnya kalau nggak dikejar juga nggak apa-apa sih cuma sayang banget ada aksesorisnya juga yang lumayan yang bagus wih lumayan lho ada hotmail juga hotmail ini kalau dikasih gini lumayan sih kita dikasih lima terhari ketiga dikasih lima lagi ini lumayan kita nggak perlu beli terus ini item ini juga lumayan all start plus 1 all start plus 1 attack plus 60 gila-gila sumpah aksesorisnya juga nggak buruk lho sih attack plus 48 magic attack 48 Oke intinya kita nggak boleh lewatkan berarti event tersebut intinya ini adalah discordnya Ragnarok Mobile Eternal Love jadi kadang-kadang kalau aku nggak tahu mau ngapain dan aku bingung soal sesuatu aku buka tempat disini jadi aku buka dan ngelihat apa-apa saja yang banyak ketinggalan soal Ragnarok Mobile kita bisa lihat di sini bisa ada guide-guidenya juga disini bener-bener kita di kalau kalau kita nggak tahu apa-apa wajib sih kesini jadi kita harus jadi kita bisa baca-baca hal-hal kayak gini-gini nih yang mana banyak yang belum aku baca gitu waduh ada guide-guidenya juga bagus banget guide-nya jadi kalau kalian mau gabung ke discordnya silahkan gabung aja ini adalah discord yang bagus intinya bagus banget lah di sini kalian juga bisa sharing build-build biasanya aku melihat build-nya di sini nih build-nya blacksmith-blacksmith-nya di sini kita bisa ngelihat banyak sekali guide-guide yang bagus untuk karakter blacksmith untuk karakter apapun sih sebenarnya ada jadi intinya ini adalah discord yang bagus gabunglah kesini kalau kalian mau nanti aku kasih linknya gitu jadi intinya untuk periode-periode tertentu aku harus mengganti arah farming kita ke arah si injustice ini sekarang yang mana agak lebih susah karena kita membutuhkan ini fire converter flameheart yang mana agak lebih agak lebih repot dibanding ketika aku farming di yang namanya anulian soalnya dianulin aku udah punya window win hammer gitu loh senjata elemen angin jadi enggak perlu converternya tinggal aku cari spot udah langsung auto-auto gebuk aja disitu tapi kalau ini nggak bisa jadi intinya untuk farming di injustice lebih nggak bisa ditinggal sih lebih nggak bisa ditinggal tapi sisi bagusnya kita bisa dapat yang namanya ini dua item ini yang pertama pouring celebration terus pouring medal pouring celebration medal jadi rencananya kita bakal hunting di monster shadow dan undead nah setelah kita mencapai targetnya mencapai target disini adalah kita bisa membeli semua barangnya yang ada di medal itu dan juga kita bisa udah bisa menukarkan kartunya udah bisa menukarkan item ini pouring celebration ini jadi ceritanya buat kalian yang udah tahu pouring celebration adalah item yang mana kita harus kumpulkan 200 dan ada saat ada dua macam pouring ini yang satu nah warnanya pink nah yang pink ini bisa kita dapatkan dari membunuh monster berelemen shadow yang mana Injustice Injustice adalah monster berelemen shadow terus ada satu lagi yang warnanya ungu yang mana kalau kita mau mendapatkan yang ungu itu kita harus membunuh monster undead jadi ada dua macam dan dua sumber yang yang berbeda juga nah yang aku bingung kalau dari undead itu monster apa yang bisa kita farm dengan cara stay alert gini nah aku belum tahu jadi untungnya untungnya sih Injustice ini bisa kita farm dengan cara stay alert dan kalau monster undead aku masih belum tahu harus farmnya dimana nggak tahu ada satu lagi yang aku aku bingung sih sebenarnya Nah kita nyari barang ini nih barang ini itu masing-masing kita harus butuh 200 kalau udah kekumpul 200-200 kita bisa tukarkan sama kartu nah yang aku bingung kalau kita punya 400-400 apakah kita bisa bisa punya 400-400 bisa ditukar jadi dua kartu aku nggak ngertinya gitu mungkin mungkin nggak bisa jadi entahlah bingung jadi intinya gitulah jadi intinya Ragnarok Mobile Eternal Love melakukan event yang gila-gilaan eventnya belum kelar ditambah event lagi dikasih fitur baru ditambah event gila ya pokoknya intinya kita lakukan sebisa mungkin kita selesaikan eventnya semampu kita kalaupun kita nggak mampu nyelesaikan eventnya atau kita nggak maksimal melakukan event-event yang ada di Ragnarok Mobile ini yaudah nggak papa intinya sih gitu kalau aku males kalau eventnya banyak nggak males sih cuman kadang-kadang agak sedikit lupa dan intinya semoga event ini kita bisa kerjakan maksimal nggak ada yang meleset intinya gitu soalnya untuk free player kayak kayak aku gini event kayak gini jadi jadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan kemampuan karakter kita gitu loh jadi sebisa mungkin nggak boleh meleset untuk menyelesaikan semua event-event ini gitu loh tapi entahlah nggak tahu loh terus apalagi yang aku mau ceritakan ada satu satu yang aku mau cerita tapi lupa bodoh lah bodoh amat jadi pokoknya kayak gitu event-eventnya jangan sampai kelewat guys ini event yang bagus kalau bisa jangan sampai kelewat kalau kelewat yaudah nggak papa nggak terlalu wajib juga untuk diselesaikan eventnya kalau kalian males intinya sih gitu terus aku enggak tahu aku belum tahu mau belas apalagi jadi kayaknya mungkin aku akan akhiri videonya disini thank you guys buat kalian udah nonton bener-bener terima kasih banget buat yang masih masih nonton Bang Didi Gold nih gila masih nonton thank you Bang Gold Bang Didi Gold gila kayaknya mungkin dulu terima kasih tapi buat yang udah komen juga mungkin kita akan ketemu lagi di video yang lain dadah selamat menikmati